Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, seruia, dimanapun berada. Nah, sore ini kami kembali melaporkan kondisi terkini di Jembatan Miring, Kota Palobo. Nah, sebelumnya kan tersiar kabar bahwa akan dilakukan uji beban jembatan pada hari Kamis, tanggal 18 November hari ini. Tetapi ternyata uji beban ini batal dilaksanakan karena terkendala pendung kerakan jembatan yang belum selesai. Sehingga pengerjaan perbaikan jembatan Miring hari ini dilanjutkan untuk proses pendung kerakan jembatan. Bahkan rencananya pendung kerakan jembatan ini akan berlangsung sampai malam hari nanti. Nah, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tadi jembatan dibuka untuk masyarakat yang agar bisa melintasi. Cuman masyarakat dibatasi untuk melintas. Diatur dua-dua orang bisa melintas di jembatan. Nah, sejauh ini kondisi cuaca menyebabkan pendung kerakan jembatan mulur dari jadwal yang ditentukan sekitar 8 jam. Selain karena cuaca yang tidak bersahabat, proses pengerjaan jembatan juga masih fokus pada perbaikan beberapa bagian di bawah jembatan. Nah, ada dua jalur yang dilakukan ditempuh pemerintah dari tim BPD Kota Palopo, yaitu menyeberankan masyarakat tetap menggunakan perahu karet bersama tim relawan. Nah, sahabat seru ya, saat ini rekan kami Aswan Masanuddin sudah berada di lokasi untuk melaporkan kondisi terkini di jembatan miring, dalam maghrib saat ini. Rekan Aswan, monitor, bisa dilaporkan bagaimana kondisi saat ini di jembatan miring, Pak Lopo? Ya, jadi kondisi saat ini jembatan miring, Pak Lopo, pekerja sedang istirahat sejak dia bekerja dari pagi tadi sampai pukul 17 waktu ini, setengah hari ini. Nah, sekarang dari hasil pantauan kami bahwa pekerja sudah tiba waktunya untuk istirahat. Sekarang ini warga sudah diizinkan untuk melintasi jembatan ini, namun warga yang ingin melintas itu harus dibatasi dua orang satu kali melintas. Ya, apakah di sana, di jembatan miring, akan tetap dilanjutkan pendong kerakan seperti informasi yang kita peroleh tadi untuk malam hari nanti? Ya, rencananya pendong kerakan akan dilanjutkan malam nanti. Oh, seperti itu. Kalau informasi yang diperoleh di jembatan miring, kapan kira-kira bisa dilakukan uji beban? Seperti informasi yang tersiar beberapa hari ini, Pak Lopo, uji beban itu tanggal 18? Ya, untuk uji beban, informasi untuk saat ini, pekerja masih belum bisa membedarkan informasi terkait kapan uji beban itu akan dilakukan. Berhubung proses pendong kerakan ini masih cukup rumit untuk dilakukan karena target pekerja untuk menaikkan jembatan ini itu 50 cm, 56 cm. Nah, sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun tadi bahwa kenaikan hasil dongkeras itu baru mencapai sekitar 10 cm. Sehingga akan dilanjutkan pada malam nanti. Ya, terima kasih informasinya rekam asuhan dari Jembatan Miring. Demikian live report kami dari Jembatan Miring, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.